Pemirsa Tim Resmob Direkturat Resercer Kriminal Umum Polda Jambi mengamankan 4 pelaku komplotan penculikan dan pemerasan dengan modus menyamar sebagai anggota polisi dan memeras korbannya hingga 40 juta rupiah. Tim Resmob Polda di Traskrim Umum Polda Jambi meringkus 4 pelaku penculikan dan pemerasan di kawasan jembatan Aorduri 2 pada Rabu 29 Desember 2021 lalu. 4 pelaku tersebut ialah Satria Jaya Yuda 24 tahun, Ramadhan Antoni 21 tahun, Dian Syaputra 23 tahun, dan Aji Wijaya 25 tahun yang merupakan warga kota Jambi. Direktur Resercer Kriminal Umum Polda Jambi, Kofes Polkaswandi Irwan mengatakan dalam melancarkan asinya 4 pelaku tersebut menyamar sebagai polisi. Dari hasil interogasi tersangka, Aji Wijaya merupakan otak kejahatan. Di mana awalnya komplotan ini mencari korbannya dengan modus menjual motor bekas melalui media sosial dengan harga murah. Jika ada yang tertarik, maka tersangka Aji Wijaya akan mengajak bertemu di kawasan Citra Raya City, Kabupaten Muaro Cambi. Saat pelaku dan korban telah bertemu, tiga tersangka lainnya kemudian menghampiri korban dan mengaku sebagai polisi. Korban kemudian diancam akan ditangkap karena membeli motor hasil curian. Bahkan para tersangka menelpon keluarga korban dan meminta tembusan senilai 40 juta rupiah agar korban dibebaskan dan tidak dibawa ke kantor polisi. Namun mendapati telpon dari pelaku, keluarga korban bukannya menuruti perpintaan tersangka, melainkan langsung melaporkan ke kepolisian. Polisi kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap 4 tersangka tanpa ada perlawanan. Pendalaman kemudian lidik, hasil lidiknya bahwa pelaku ini berada di daerah Jembatan Auduri 2. Nah, sekiranya jam 22.30 pelaku ini berada di daerah Jembatan Auduri 2. Jadi, semua pelaku ini yang ditambahkan 4 orang, satu yang masih kita kejar sebenarnya. Itu, rekan-rekan sekalian, terkait ini, dugaan ini, kita sidik dengan curas. Ya, kenapa curas? Karena mereka mengambil dulu barangnya, mengikat korban, mengancam korban, dan juga kita lapis, kita tambah dengan pasal pemerasan. Dari pengakuan Aji, dirinya telah dua kali melancarkan aksinya bersama tersangka Satria. Aksi pertama dilakukan pada tahun 2020 lalu dan mendapatkan uang semilai 20 juta rupiah dari keluarga korban. Kini, para pelaku ditahan di rutan Mapolda, Jambi untuk dilakukan pengembangan. Dimas Ancaya Cek TV melaporkan.